Akhirnya, saya ingin menggubarkan Indonesia Bikin berjalan baru Setelah nanti kekuatan akan muncul dalam gerakan 411 212 Jadi jangan kaget untuk menggubarkan arti Tidak ada kamu Begitu Jadi penetapan dari saat itu Itu diwarnai oleh penyelamatan NKIP Karena saat itu menyatakan NKIP Pada waktu itu Dari saat ini, bulu 2015 Itu merupakan janji dari tahun presiden Jokowi Kalau beliau jadi presiden nanti Takkanlah satu Muharrung akan ditambah jembatan di saat itu Nah, waktu itu Ya itu berada Kalau hari Sakri itu jatuh satu Muharrung Satu Muharrung itu Tahu baru bisa Umat satu Muharrung itu Dan saat itu Banyak ada di Indonesia Ya ada istilah satu di negara lain Itu harus khas Umat Islam Tahu Yang terakhir dipilihlah Hari Sakri itu Diminta untuk jatuh Pasal tanggal 24 Yaitu Hari ditetapannya Yaitu Parwa dan resolusi jihad 22 Oktober 12 Oktober 1141 Masalahnya Tanggal 27 1945 Tidak diakui Oleh pemerintah Oleh pemerintahan Untuk kawasan Ada di Indonesia Kenapa Tidak ada bukti Bahwa tanda itu Mernah menjadi Resumsi jihad Tulisan teman-teman Seseorang Haya Jangan Rahman Kenapa Haya Tidak hidup Tetik Tidak Dilihat NU Yangect atau Setelah Sekitar tanggal refined Tahun 2015 Juga kebetulan ada Seminar Nasional tentang Sejarah Pembangunan Negara Republik Indonesia. Saya tak perasan, kalangan sejarah datang di Pembangunan Negara Republik Indonesia. Dan mereka menyatakan, dalam proses kefakultaan nasional, sampai Pembangunan Negara Republik Indonesia, sangat tidak bisa mengetahankan negara Republik Indonesia. Itu salah satu ingin bangsa yang tidak punya peran sampai sekaligus, hanya kalangan sampai kebohongan itu. Jadi itu. Itu salah satu ingin bangsa yang tidak punya peran apa-apa. Disitulah kita mulai mencari bagaimana sebetulnya kalangan sejarah ini perannya dalam sejarah perjuangan sehingga bentuknya negara Republik Indonesia. Nah, disitu. Resulti juga tidak kita tumpang. Dan tulisan sejarah nasional. Bahkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah Pembangunan. Tidak sesatunya melindungi resolusi jihad perlahan. Jadi mereka akan menolak. Jadi itu. Jadi nanti orang NU. Nah, akhirnya kebetulan saya membaca bukunya Benedict A. Joseph. Seorang profesor yang menulis buku tentang pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1912 sampai 1912. Nah, disitu. Berikan riset ini. Ada sebab yang menulis masalah penelusisi jihad. Nah, ini. Nasional tidak ada yang laku ini seperti jihad. Tapi orang Amerika lagi. Nah. Kita cari sumbernya dari mana Benedict A. Joseph yang mengulasi resolusi jihad. Ternyata ada tiga sumber. Yang pertama. Tanggal 25 untuk berusaha 1945. Kantor berita antara menyiarkan lengkap resolusi jihad. Eh, itu mana-mana. Kantor berita antara itu kantor berita nasional Indonesia sampai sekarang. Kantor berita kita tahunya antara. Bisnisnya lengkap tanggal 25 Oktober. Tiga hari setelah resolusi jihad. Ini memang diberitakan. Seluruh dunia berita. Yang kedua, orang kedaulatan rakyat. Itu juga umurat naskah resolusi jihad. Tanggal 27 Oktober 19. Itu kita cari. Itu yang tak benar. Ada di sini. Dan yang ketiga, orang-orang suara masyarakat di Jakarta. Tanggal 27 Oktober 19. Untuk bersuara masyarakat. Ini yang kita kehilangan jejak. Karena koran itu tidak tutup lama. Tapi kedaulatan rakyat dan antara masih ada. Kemudian, pendidikan diri sendiri datang lagi. Ini bisa tahu, ini sepuluh-puluh. Dia berwawancara untuk kokoh-kokohnya. Kedua penempat. Nah, disitulah. Kemudian, Saya susun sebuah buku Yang saya peduli Akuat dalam Resolusi Jihad. Yang ini bisa diprotaklum jawabkan Secara ilmiah. Kenapa? Ada sungguh jadahnya. Dan selama ini, Tiga, Terkaksur oleh Penulisan Sejarah Bapak. Tapi orang-orang ini. Bahkan ketika kita tahu, Kita tahu ini. Kita tahu ini. Saat sejarah Pristivalisme Jihad. Akhirnya apa? Kita cari. Jangan berita loka. Kita cari berita internasional yang berada waktu ini. Ternyata kita temukan itu. Pertampuran Surabaya, 4 hari sampai malam Di Belalang itu. Di Rumah. Di Sydney Herkoli. Ada. Di West Australia. Ada. Di Yudhul Tayyip. Ada. Tapi dia masa itu Tersiap dalam. Loh-lahan. Kenapa ini? Sampai terjadinya Keputuran Surabaya. Ini semua perkata Dari dia masa Internasional. Itu kita ambil semua. Ternyata bagiannya Internasional. Rompat. Ternyata ada. Termasuk E-U. Gak punya jahat. Jadi peristima Hari Syakri yang Ternyata lahir. Dan itu. Pertama bulan 10-11. Peristima Internasional pertama. Itu apa? Dicatat di media Internasional. Bahkan ketika Sekarang kita rami-rami Bicara soal Bom-bunuh diri. Itu sudah dimulai Dalam kapalitas 10-11. Ternyata ada. Umat Islam ekstrimis Yang fanatik Itu sudah melakukan Aksi Bom-bunuh diri. Membawa Bom dan berbeda Naftar Tenteng Yang indonesia Meredak Bersama orang ini. Sudah dimulai Dalam kapalitas Bersama Bersama Islam fanatik Orang-orang dari Pusatnya Jadi duit sudah ada. Ada bahasa Berani mati Dari Jokowi-Ireng. Itu yang Bawanya korban Bahwa Bom-bunuh Dan ini salah seorang Pernilang Bergerja Bawalan Setia Sejaya Mengatakan Ya Ada bahasa Berani mati Itu Dari Satu Yang Berbeda Bersama Mereka Mengatui Jadi Ini Otom Berani Inggris Dan Inggris Bisa 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 Kenapa Perang Sudah Selesai Tugas Inggris Agar Menurang Jepang Dan Cuma Menganggut Kita Menganggut Menganggut Tawatan Penang Dan Kita Menurang Jepang Cuma Bagaimana Bahasa Di Bana Anggut Tenggara Ambil Enggit Anggut Ternyata Anggut kickers Sudah keseruan jenika Jadi di situ, Inggris tidak Bukan yang paling Di Selatan kemudian Malah lebih dia masuk nanti di Grana Itu Inggris malah betul Iya Inggris malah Kenapa? Loh, dalam sejarah Dalam pertempuran dan bagaimana pun juga Termasuk melawan Jerman Melawan Jepang Tidak ada Jendral Inggris mati Tidak ada Lisi Digemul kok bisa Boleh-boleh-boleh mati Jendral Inggris Itu sebabnya Tanggal di Kondisi 1 Keper Setelah tewas Tidak lagi di Grana Jendral Christensen Mengultimatum Orang Senat Banyu Jadi orang Surabaya Pimpin Surabaya Harus menyerahkan Pembungu Melebi Yang kedua Penduduk Surabaya Yang membawa senjata Rampasan dari Jepang Harus diserahkan kepada Inggris Paling lambat Tanggal 9 November Jam 6 Jendral 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 laut setelah itu 6 kapal perang inggris ditandai di daerah karya belum bisa terbagi puluh lapangan terbang itu tidak dikuasain itu terjadi lapangan terbang terbang itu nah TKN yang ada waktu itu bentukan dari 7 peta bagi 10 jadi 2 elemen pemiliteran bikinan Jepang dimana di peta maupun di sebelum itu rokok-rokok pimpinannya korupiahi korupiahi dan pesawat jadi ini rada itu mereka semua ketika diancam begitu membutuhkan fatwa dari di Yaisi Masari di Yaisi Masari tanggal 7 November jadi masih berada di Jepang karena konflexi masyid dan tanggal 9 beliau datang ke Surabaya langsung langsung ketika sebuah ancaman ini disitu dia mengatakan faktu akhir hukumnya bagi umat Islam yang berada dalam jarak 94 km dari kota Surabaya untuk membela Surabaya itu faktu akhirnya karena ini perlawanan dimana lalu sampai perkampunan sepuluh-puluh itu perkampunan yang sama sekali tidak sekitar kenapa? karena sekarang itu Jepang itu membentuk tentara sukarela peta dan itu jadi jadi peta itu bisa mengoperasikan beding semakan mesin kemudian mengoperasikan tank, panser, meriem ini bisa tetapi ketika pantasan cepat itu di ada 100 pesawat tempurnya cepat sampai dari Jepang itu ada 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 di yang Di situ, tanggal 10 malam, jam 12.00, itu dibagi kepada pejuang. Yang masih bawa tabung kuncing, bawa tumpah, ayo, sekarang bawa mobil. Dikasih mobil, dikasih penurunan, dan dibagi semua juga. Pagi, tanggal 11 September, ketika perang ini melalui, terjadi keributan. Dari, bang, ini jangka-jangka. Jadi, undik saja. Sebenarnya, saya ingatkan, kiri hasil nilakit. Beliau, komandar di sudut, komandar bom, sepanjang. Beliau cerita. Cerita dalam pertempunan, tanggal 11 September. Itu ketika kita berada di selatan, itu ada barisan. Ternyata ada seorang ulama, pakai jubah putih, pakai jubah putih. Berdiri di atas gerung kosong yang terjadi. Berdiri di situ, mengopak. Lepaskan. 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 Menunggu reaksi dari Inggris. Bernyata pesawat Inggris rata, ulama yang berdiri di atas gerung, ditembak di pesawat. Perasaan. Lepaskan. Dari belakang. Terpaskan. Dari belakang. Lepaskan. Lepaskan. Apakah jual ke jual, jual dan seorang yang berdiri. Akhirnya mau 10 latit depan. Ini incer menikmati desainya. Dari senapap pesawat ataupun dari sniper-sniper yang ada di wilayah Anin. atas bangunin-bangunin karena karena untuk jadi sampai sore begitu selesai karena sudah menjalankan maghrib berlindung ulang-ulang turun dan perlimpian jalan ke selatan sama Yasin tetap Assalamualaikum gak dijawab lho dia maca diikuti dari belakang dia bicara sendiri ngomong sendiri setelah di depan kantor PNS gemblonan surbanya dilema ternyata pakir orang-orang ngomong sendiri lho seorang di lho 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 file-nya bawah irena irena aja ini katanya karena dia selanjut itu di disini kemarin untuk dibagikan dulu ini supaya asma-asma ini nah ketika itu anak buahnya dia sempat itu datang menapok komendan tank inggris juga melintasi barikat kita oh iya sudah tenang saja nanti kita akan menghadapi tank ingin saya habis itu setelah dia sebetar dia itu tanya besar mana tank sama kerbo itu panggung benar ya tank jadi kalau kita bukain bisa-bisa itu kepal buahnya 10 ribu itulah kemudian kita berikan data-data itu silakan kalau ini saya masih ingat biasanya takut dengan panggungan dia minta daftar nama komandan-komandan TNI yang berjalan kebetulan saya lagi nulis di kompeten langsung saya berjalan saya dirimkan silakan di cek di pusat sejarah TNI silakan di cek di legion veteran nama-nama tokoh-tokoh jenderal-jenderal pertama TNI akhirnya ditemukan bernyata betul TKI yang pertama yang dibentukan kali tanggal 10 itu sudah diunggungkan beberapa jumlah kekuatan TKI di Jawa itu ada 10 divisi TKI 1 divisi 10 ribu berdiri dari 15 latar nah disitulah ternyata divisi pertama dipimpin kolonel Kiai Haji Sampun banget ya ini angkali kolonel divisi ketiga dipimpin kolonel Kiai Haji ah jika kamu asyik malah jawabannya tapi komandan komandan residen retnan kolonel Kiai Haji menulis anis Kiai Haji istantar ikanis semua nanti kira-kira 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 terang sampai persilian mereka kata Kiai Haji kira-kira 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 kenapa soal ini enggak ada yang disebutkan bila semaskari oleh persegi kejutan nomor sudah dipertahankan sebagai pakar masyarakat tapi enggak ada dalam ajarnya sedikit 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 enggak masyarakat setelah buku saya tulis fakta dan resolusi jihad dan kita berada di museum nasional museum kebangkitan nasional nah sejak itu tanggal 22 oktober 2017 di museum kebangkitan nasional sudah dibangun area untuk menempatkan Kiai Haji Hasik Asari sebagai perjuang perjuang tapi di museum yang lain kita masih berjuang termasuk untuk ini sejarah di pendidikan nasional tidak belum karena mentirinya bukan dari handbook jadi saya masuk belum ribu itu berjasa tapi kita tetap berpisah ini oke itu ceritanya dan ini sesuatu penetapan nasional itu ada sesuatu yang kita bingar ada peristiwa mengirini penetapan nasional tanggal 17 utub 2017 resmi mewakili IPNU hadir di sebuah acara di cafe 70 itu di jalan memang utara Jakarta penamnya saat itu adalah pembahasan masalah Indonesia dan Nusantara penetapan Indonesia dianggap asik dan menggunakan bahasa latin indus dan resus dan benar adalah Nusantara itu jadi kemungkinan nanti Indonesia menjadi negara Nusantara bisa saja ternyata dua hari kemudian kita diundang lagi antar 20 UUP ternyata temanya beda yang pertama membahas pembunuhan yang 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 kedua pembentukan negara rakyat Nusantara NL waktu itu hadir di situ wakil negara rakyat Nusantara namanya Yuki Saduti Semun pacara ini itu juga karena selalu sama pasti di buka kaget ini hanya kaget islam Nusantara dianggap perlu dengan rencana kemudian setelah pulang dari situ saya ke pekerja karena di pesantren melangu saya dapat kiriman kutu-kutu video-video bagi teman-teman untuk berbagi pesantren ternyata pencambut dari sangri 2020 pesantren pesantren itu mengadakan upacara itu ada yang pakai sarung tapi upacara itu itu dan yang tidak kita sangka di dalam semua pacara di pesantren pesantren itu semua pesantren berbagi pesantren teman-teman sendiri yaitu mereka mengetahkan RKRI harga itu bikin kaget orang yang bikin aja itulah anggar 25 Oktober saya ketemu yang saat dijual carabatan ini menggubarkan Indonesia bikin berjalan-berjalan itulah nanti kokodeng akan muncul dalam gerakan 411 212 itu jadi jangan kaget kemudian menggubarkan hati imut-imut segalanya tahu begitu jadi penetapan pesantren itu diwarnai oleh penyelamatan NTIP karena seandris ini meletakkan NTIP padamu ini saya lihat latar yang melakari penetapan dari sesuatu sebetulnya di luar rencana kita tapi itu menunjukkan betapa perjuangan dengan Islam terutama negara yang saat ini sekarang mulai diakui dan apa bahkan-bahkan menunjukkan pakla selamat menikmati selamat menikmati